assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat semua apa kabar semua sehat-sehat saja bukan ini sekarang saya lagi berada di Jakarta di Merkuri apa di Hotel Glen Merkuri dengan memakai apa ini alam terkembang menjadi guru tapi terbalik ya Alhamdulillah sudah ada yang hadir Wahai sahabat semua apa kabar Oke apa menteri kita sekarang Alhamdulillah baik Andre baik Halo Chris apa kabar kangen Chris ya Chris mainlah ke Jakarta ini nanti besok disini Dodi magis punya kelas ya punya acara pelatihan Halo Dinda al-datuk si bungsu betul di sini besok apa Dodi punya acara sahabat eh dalam pertemuan sedikit ini nasihat buat kita semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dinda Waalaikumsalam terima kasih Amin terima kasih Amin sukses buat kita semua ya saya buat semua kita semua acara saya sama anak terus tamu dari Malaysia sekalian apa sekalian berlibur lah besok kebetulan ada murid saya punya kelas disini ada murid Ambo punya kelas disini di sini biar saya kelihatan Ambo hatir selamat malam Chris sahabat semua apa pesan pesanku buat kita semua adalah hormatin orang tua kita muliakan orang tua kita sayang hormatin kakak kita sayangin adik kita yang besar kita hormati yang sama besar kita ajak berteman yang kecil kita perhatikan kalau orang tua itu tiada alasan mau siapapun orang tua kita yang disebut orang tua adalah ayah bunda mau orang tua kita penjahat atau pembaik mau orang tua kita siapapun harus dimuliakan ya tidak ada alasan jadi kalau ingin hidup kita sukses dan terbekati muliakan orang tua dan bagi orang tua sayangin anak walau bagaimanapun mesti sayangin anak dan cara menyayangin anak pun boleh jadi kita memarahinya karena ketika apa eh ketika eh yang memang harus kita tegor kita tegor ya insyaallah dinda al datuk sebungsu insyaallah main ke selatan ya insyaallah insyaallah nanti ketika diundang oleh diundang oleh dinda ismail koto disek sana eh sahabat semua boleh kasih beri aku ide kita mau bicarakan apa jadi biar biar selalu ada manfaat di setiap perjumpaan kita siap-siap dinda siap-siap jadi agar pertemuan kita bawa manfaat buat diri saya dan kita semua tapi saat ini saya tak punya ide mungkin dari sahabat semua ada ide apa yang mau kita cakapkan boleh bebas alam terkembang menjadi guru jadi apapun persoalan apapun pertanyaan selalu ada jawab halo Rizal apa kabar siap-siap tentang penggandaan uang dimas kanjeng itu benar atau sulap oh baik-baik dinda itu memang teman-teman semua heboh siapapun heboh membicarakan apa membicarakan orang yang menggandakan uang jadi begini hmm Allah itu adalah zat yang maha bijaksana Allah itu akan memberi penghargaan kepada siapapun yang berusaha dengan cara benar artinya apa ketika kita ingin kekayaan kita harus bekerja keras tidak ada yang yang seketika datang karena itu tidak tidak sesuai tidak sesuai dengan hukum hukum sebab akibat yang Allah berikan ya zaman sekarang zaman sekarang orang melakukan begitu itu sangat kecil kemungkinan memang ada hal demikian tapi itu sangat kecil jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik nanti disampaikan nanti disampaikan indah indah samsurizal apa soal orang yang memunculkan uang itu jika memang ada itu juga tidak dibenarkan karena hal demikian membawa kita kepada kemalasan membawa kita kepada banyak 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 kurangnya jadi jika jika benar pun ada pengandakan uang atau memunculkan uang itu 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 harus kita pertanyakan uang itu berasal dari mana dan itu uang haknya siapa kalau dikatakan oleh para para ahli yang mengambil uang itu adalah dari uang-uang orang yang tidak bersedekah artinya orang-orang yang tidak mengeluarkan sedekah tapi ketika orang tidak mengeluarkan sedekah kita tidak punya hak untuk memaksanya mengambil akhirnya menjadi sedekahnya jadi soal uang orang mendatangkan uang apapun alasannya bagaimanapun kepintarannya untuk mendatangkan uang yang jelas itu hal yang 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 apa itu bukan hak kita bukan hak kita ya mendapatkan uang itu harus jelas apalagi uang itu kan buat makan kita anak dan istri kita jadi tidak tidak ada cerita bagaimanapun uang itu harus jelas kalau soal yang heboh dibicarakan sekarang itu bukan kapasitas saya bukan kapasitas saya buat menjawab cuma pesan saya adalah ketika siapapun boleh mendatangkan uang siapapun bisa mendatangkan uang yang harus dipertanyakan adalah uang itu berasal dari mana ketika tidak jelas uang itu berasal dari mana itu tidak hak kita ya jadi ketika uang tak jelas berasalnya dari manapun itu bukan hak kita jika bukan hak kita tidak halal buat kita oke jadi siap-siap Pak Kiyai siap jadi intinya begitu seberapapun hebatnya orang memunculkan uang mendatangkan uang yang jelas ketika kita tahu uang itu tidak jelas berasalnya dari mana maka uang itu bukanlah hak kita jika bukan hak kita berarti uang itu tidak halal bagi kita ketika orang ribut dia menggandakan uang segala macam ini itu itu adalah jalan yang salah karena bukan hak kita apapun judulnya jadi kita menyikapinya dengan cara yang benar saja cara yang jelas gak perlu cara abu-abu yang yang kabur buram atau apa atau bahkan mencaci maki kejadiannya tidak cuma yang jelas jika kita ada di dalam tersebut atau kita terbujuk rayu untuk ikut itu tinggalkan karena kalau memang itu nyata kalau memang itu benar itu bukanlah hak kita karena apapun uang apapun rezeki yang tak jelas munculnya uang tak jelas munculnya dari mana itu bukanlah hak kita yang harus kita makan adalah yang jelas karena dimakan istri kita anak kita akan menjadi darah daging kita yang nanti akan ditanyakan pasal-pasalnya kalaupun nanti di akhirat bagi yang tidak percaya akhirat tapi di darah kita telah mengalir sesuatu yang bukan hak kita ketika sesuatu yang bukan hak kita mengalir dalam darah kita maka pemikiran kita juga akan melenceng pada kebaikan ya sebab apa yang kita makan itu itu berpengaruh kepada pada tindakan kita nanti kepada cara berpikir kita jadi ee ee oke sekarang hal apalagi soal mendatangkan uang sudah kita bahas apalagi sahabat semua kalau Tuhan Halijamak Melaka Rindunian Rindunian dengan Tuhan ini ahli bekam gokil dia bekam anaknya umur berapa bulan sudah dibekam karena memang keahliannya itu buat anak-anak menurut lalu dia pun bekam kepalanya sendiri ini sangat rekomendasi bagi sahabat-sahabat Malaysia ketika mau berbekam mau hijamah ah sama Tuhan Halijamak Melaka ini ini betul-betul top apalagi cara berbekamnya pakai sayatan bukan jarum bukan jarum ee ketika kita berbekam pakai jarum itu ee apa yang kita inginkan dalam cara penyembuhan-penyembuhan berbekam itu tidak sempurna tidak sempurna karena tujuan kita berbekam adalah mengeluarkan darah kotor tapi karena hanya dengan dengan pakai jarum itu tempat keluarnya sedikit artinya mungkin saja darah yang kental ketahan yang keluar darah yang 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 lebih encer padahal tujuan sebenarnya adalah buih-buih darah atau darah yang kental yang kotor yang mesti digantikan jadi dengan sayatan itu 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 yang diajarkan oleh nabi ya dengan sayatan darah-darah kotor itu betul-betul keluar dan adalah penyakit betul-betul keluar kita bahas apa sementara yang yang ini bos kita kental rindu rindu tapi belum sempat ke Surabaya halo mama cindi apa kabar mama cindi sehat kah sahabat ya kondisi Jakarta beginilah kondisi Jakarta macet sekali kita lihat ya kondisi Jakarta ini saya kebetulan di di lantai dua puluh apa dua belas apa dua dua tidak tahu ini Jalan Gajah Mada kebetulan saya lagi berada di hotel Grand Mercury apa ya istirahat selama dua hari di sini selama dua hari mungkin juga tiga hari belum tahu berlibur sudah saatnya berlibur sedikit ya besok juga ada sedikit kelas dari sahabat saya dari murid saya ini Gajah Mada Plaza di seberangnya seberangnya baik sahabat semua sementara saya akhirin siaran langsung ini ya karena saya tidak punya ide mengucapkan apa tadi ada soal uang apa penggandaan uang sudah saya jawab nanti ke depan saya ingin di siaran langsung ini teman-teman sahabat semua boleh ungkapkan apa yang kita bahas jadi agar saya lebih mudah untuk membahasnya oke terima kasih sahabat semua assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih